Juru bicara pemerintah Maroko, Mustafa Baitas menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan petisi yang menyuruhkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Ia menyampaikan hal ini setelah rapat kabinet. Sejumlah pegiat HAM mengumumkan rencana pengajuan petisi yang menuntut pemerintah menghentikan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini artinya memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Petisi merupakan salah satu cara rakyat Maroko mendesak pemerintah mengesahkan kebijakan pemerintah atau membatalkan perjanjian. Komisi bentukan pemerintah akan mempelajari petisi itu yang kemudian akan diterima atau ditolak dengan pertimbangan hukum Maroko. Agar dapat dipertimbangkan komisi itu, petisi harus ditandatangani 5.000 orang. Sebelumnya pada 2020, Maroko adalah negara keempat yang ikut menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Diketahui, Israel terus menggempur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sedikitnya 23.357 warga Palestina tewas yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Sedangkan 59.410 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, sekitar 1.200 orang Israel tewas akibat serangan Hamas. Akibat perang tersebut, 85 persen warga Gaza juga mengungsi di tengah kelangkaan makanan, air, dan obat-obatan. Sementara ratusan ribu orang lainnya hidup tanpa tempat berlindung. Terima kasih telah menonton!